Intro Nama Imam Syafi'i bukan lagi asing di telinga kaum muslimin Salah satu dari empat imam madhab fikih yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin Di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, sebagian India, Yemen, dan negeri lainnya Selama ini nama Imam Syafi'i identik dengan ilmu fikih Demikian pula kitab-kitab yang banyak dipelajari di madrasah dan pesantren Semua berkisar tema fikih Kalaupun ada tulisan riwayat kehidupan beliau, itu sebatas tambahan dan pelengkap Sementara itu beberapa kitab dan risalah dengan tema akidah diakini sebagai buah karya Imam Syafi'i Ia menjadi sandaran untuk mengklaim penisbatan hal-hal bersifat akidah kepada Imam Syafi'i Faktanya, dari 13 risalah bertema akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i Hanya empat yang secara akademis dinyatakan valid Tiga risalah tidak valid Tiga lainnya keliru dalam penyebutan judul dan topik pembahasannya Sementara tiga lainnya hilang tak diketahui jejaknya Faktanya dikupas detail oleh Syekh Muhanna Salimari Dalam tesisnya yang berjudul Beliau berhasil mempertahankan tesis tersebut Untuk meraih gelar magister di bidang akidah pada Universitas Umil Kuro Mekah Mereka sehingga mereka memiliki kemampuan dan kemampuan mereka. Mereka memiliki kemampuan seperti ini sangat penting untuk mengalami ilmu. Latar belakang penulisan tesis ini berangkat dari popularitas dan keilmuan Imam Syafi'i yang memiliki pengaruh kuat bagi masyarakat Islam. Hal itu memicu munculnya dua kubu, pendukung dan pengkritik. Masing-masing kubu menyadarkan perkataan dan pendapatnya kepada Imam Asyafi'i. Di sisi lain, kesesuaian akidah Imam Syafi'i dan para pengikutnya dari kalangan Syafi'i juga menjadi topik yang senantiasa hangat dan kontroversial. Beberapa klaim dan keyakinan disematkan pada Imam Syafi'i padahal tidak terbukti demikian. Sebagai contoh, klaim bahwa Imam Syafi'i menjadi benih pertama munculnya kelompok Kulabiyah dan Asyairah atau pernyataan bahwa Imam Syafi'i menimba ilmu dari kalangan Muqtazilah dan terpengaruh oleh mereka. dan terpengaruh oleh Al-Masyafi'i Buku ini menjadi pisau bedah semua klaim dan pernyataan baik dari kelompok yang mencintainya maupun kubu yang berseberangan dengannya. Dengan ketebalan hampir mencapai seribu halaman menunjukkan bukti keseriusan penulis dalam membedah masalah ini. Secara ringkas, buku ini terdiri dari tiga bagian utama selain pengantar dan latar belakang penulisan. Yaitu 1. Risalah, perdebatan, dan syair-syair akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i 2. Permasalahan-permasalahan akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i 3. Risalah-risalah yang ditulis terkait penjelasan akidah yang dianud Imam Syafi'i Buku ini adalah hasil dari sekian waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk meneliti berbagai risalah dan kitab yang tersebar di berbagai perpustakaan terbentang dari penjuru dunia Arab hingga negeri Barat. Di Indonesia, negeri dengan mayoritas kaum muslimin di dalamnya Yang mengikuti Imam Asyafi'i Buku ini menjadi sangat relevan Selain juga langkah dari sisi tema Karena Imam Asyafi'i selama ini banyak diidentikan dengan fikih dan usul fikih Karena itu, wajar jika penerbit Al-Azhar menganggap amanah langsung dari penulis Untuk menerbitkan buku ini dalam bahasa Indonesia Sebagai kepercayaan dan kehormatan yang sungguh berharga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!